Halo Sobat Sukses, di masa-masa pandemi kayak gini pasti gak sedikit ya yang income-nya berkurang baik gara-gara dipotong gajinya atau kehilangan pekerjaan di PHK atau yang bisnis mungkin jadi lebih sepi gara-gara pandemi Nah, di video kali ini gue mau bagiin tips gimana caranya gue ngehemat supaya gue bisa ngehemat sampai 50% dari total pengeluaran bulanan gue Stay tune ya Tips pertama gue, cara gue ngehemat di masa pandemi adalah dengan cara gue potong rambut sendiri guys jadi daripada gue ke salon kan ya, belum terlalu aman juga gitu kan waktu awal-awal pandemi gue belajar cara potong sendiri nah gue beli tuh kayak trimmer kayak gini, ini di online tuh banyak banget dan harganya tuh murah loh, gak sampe kayak 100 ribu gitu nah waktu gue beli itu, gue belajar dari Youtube cara potong rambut sendiri itu gimana sih dan ternyata gak sesulit-sulit itu gitu nah mungkin kalau nanti gue misalnya ada acara dan lain-lain gue mau potong rambut ke salon nantinya oke lah tapi gue karena gue belajar skill itu, potong rambut sendiri gue jadi kayak sekarang tuh setiap potong tuh pasti potong rambut sendiri dan itu gue ngehemat lumayan banget karena kalau misalnya contoh dulu sebelum pandemi, gue tuh ke salon kayak misalnya gue keluar 80 ribuan sekali potong gitu ya dan itu gue lakukan tiap bulan nah bayangin aja kita hitung kalau misalnya tiap bulan kita kaliin 80 ribu dikali sama 12, jadi total 960 ribu nah itu udah, per tahunnya gue bisa ngehemat sampe segitu banyak jadi lumayan lah ya, dan potongan rambut gue juga gak jelek-jelek amat lah nah mungkin temen-temen disini bisa coba belajar gimana cara potong rambut sendiri dan itu bisa ngehemat pengeluaran yang lumayan banget sih menurut gue nah yang kedua adalah gue quit gym membership nah gue tuh lumayan gym freak dulu sebelum pandemi tapi karena waktu pandemi kan gym sempet tutup gitu ya dan belum terlalu aman kalau misalnya ke gym gitu buat nge-gym jadi gue tuh quit membership gue jadi membership gue itu dulu sekitar cost me 500an ribu, 560an ribu kalau gue gak salah inget nah itu tiap bulan kan gue bayar nah itu gue ganti jadi gue beli dumbbell sendiri yang harganya itu sekitar 750 ribu abis itu gue jadi kayak building gym home dimana gue beli kayak pull up bar gitu ya dan gue beli treadmill nah total-total sekitar 3,7-3,8 lah ya dengan gue beli alat-alat itu gitu nah waktu gue hitung lagi kalau gue kaliin dari biaya gymnya 560an ribu itu gue kaliin nah kalau gue 7-8 bulan itu gue udah kebeli alat-alat itu sejak 7-8 bulan sejak itu gue gak usah bayar lagi gym membership dan itu gue ngehemat 560an ribu per bulannya belum kalau harga gymnya naik kan nah jadi gue juga tetap fit, tetap healthy sambil gue juga ngehemat juga duit yang lumayan sekitar 560an ribu sebulannya nah itu lumayan banget buat keuangan kita kalau misalnya temen-temen consider buat quit gym membership nah tips yang ketiga dari gue adalah gue kurangin asuransi jadi waktu itu sebelum ini gue lumayan gampang ibaratnya kemakan sama marketing jadi kan gue punya kartu kredit gitu ya dan sometimes tuh ada orang kartu kredit yang teleponin nawarin asuransi gitu ya dapetnya, dapet nomor gue dari kartu kreditnya dan lain-lain itu ada benefit khusus buat pemegang kartu kredit bank A gitu nah itu gue lumayan sering kemakan jadi kayak gue ada dua kali kemakan kayak gitu jadi total-total waktu sebelum pandemi itu asuransi gue sekitar 750an 800 ribuan 800 ribuan itu karena gue subscribe atau langganan asuransi yang menurut gue sebenernya gue gak butuh-butuh amat waktu pandemi ini gue mulai sadar kalau sebenernya gue gak butuh-butuh amat yang asuransi itu jadi gue ada agent asuransi sendiri yang udah handle gue dan gue consult sama dia dan ternyata gue bisa dapet harga asuransi yang preminya lebih murah kayak 500 ribu gitu buat beberapa manfaat dan itu udah kayak cover manfaat-manfaat yang gue dapetin dari asuransi-asuransi yang lain-lainnya itu yang ditawarin sama kartu kredit nah jadi itu lumayan banget waktu gue tau itu jadi ya total asuransi gue yang awalnya 800 ribu jadi kurangin jadi 500 ribu jadi gue tiap bulan cukup bayar 500 ribu aja buat asuransi jadi itu tips berikutnya kalau temen-temen ada asuransi coba dicek lagi apakah itu temen-temen berbutuhin apa jangan-jangan temen-temen kemakan marketing gitu ya jangan sampai kayak gue itu kesalahan gue juga waktu itu kemakan marketing tips yang keempat dari gue adalah coba kalau bisa kita hemat bensin karena gue gak jalan-jalan kemana-mana karena pandemi juga jadi gue lebih sering ngehemat bensin ibaratnya yang dulu sering pergi keluar kemana-mana karena pandemi gue kurang-kurangin pergi jadi yang bensin gue itu dulu satu bulan itu sekitar 1,2 sampai 1,5 juta per bulannya nah itu jadi berkurang sampai sekitar 600 sampai 800 ribu per bulan jadi itu another budget yang gue bisa cut jadi selama sekarang masa pandemi kalau memang gak penting-penting amat kan gak perlu keluar juga ikutin pemerintah juga jadi gue gak hemat bensin itu juga lumayan lalu berikutnya tips kelima dari gue adalah baju nah dulu tuh gue suka banget beli baju gue suka I'm into fashion juga I like kayak ke meja ke awas dan lain-lain gue kalau ke mal tuh kadang lihat bagus-bagus dikit terus langsung you know kayak fitting terus kalau udah fitting kayak pas di badan yaudahlah beli aja lah kenapa sih kenapa kenapa pusing nah menurut gue itu habit yang kurang baik dan dulu tuh gue sering beli baju sampai sekarang gue realize baju gue tuh banyak banget di lemari numpuk banget dan sekarang gak gara-gara jarang pergi jadi baju-baju itu juga jadi gak gak terlalu kepake kan nah disitu gue realize oke nah kayaknya gue jangan terus-terusan beli baju deh terus toh buat apa juga numpuk di lemari gak ada yang pake jadi yang awalnya budget beli baju gue bisa keluarin 500 ribu sampai 1 juta sebulan itu juga gue cut juga gue potong jadi ya lumayan banget sekarang bahkan kayak 3 bulan terakhir seinget gue gue gak pernah beli baju lagi jadi itu tips gue juga oke question of the day adalah kalau kalian nih gimana sih cara buat ngehemat ada tips lain gak dari kalian cara buat ngehemat di masa-masa pandemi kayak gini kalau ada tulis di kolom komentar ya nah buat sobat sukses yang mau belajar gimana sih cara gue ngatur keuangan dari awal uangnya masuk gitu ya mungkin dalam bentuk gaji dividen atau apa uangnya masuk terus gimana cara gue kelolanya gimana kayak porsi-porsinya harus kemana aja gue udah bikin satu video juga nah videonya temen-temen bisa klik disini nanti setelah nonton video ini bisa nonton video itu juga ya kalau misalnya konten ini bermanfaat jangan lupa di like dan di subscribe karena kalau misalnya channel ini hit 10.000 subscriber kita akan lakukan seminar online gratis ke karyawan-karyawan yang lagi mau mulai usaha supaya lebih banyak karyawan-karyawan yang bisa mulai usaha dan buka lebih banyak lapangan pekerjaan nah thank you banget buat temen-temen yang udah nonton sampai habis jangan lupa di share ke temennya juga semoga kamu bisa punya bisnis yang sukses dan saatnya kamu jadi pengusaha ya